Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Fadella SC Channel Absurd Oke, kali ini kita lagi gak ada di atas motor ya Kalian lihat sendiri motor di dalam rumah, ada helmnya juga tuh Ini helm nih, ini helm Kita mau apa sekarang? Pasti udah tau dari judulnya Ya, kita mau unboxing Ini dia Si Oppo Reno5 5G Apa dibacanya? Oppo Reno5 5G apa? Oke, ini tadi barusan aja datang Dianterin sama pelayan kontrolnya Minta COD-an aja di rumah Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita buka aja ya Jadi ini sebelumnya udah di unboxing Untuk mengecekannya, jadi ini namanya bukan unboxing Tapi re-unboxing Gak apa-apalah yang penting ada barangnya Kita buka aja langsung ya temen-temen ya Kita buka langsung Oh, didorong Kotaknya warna hitam Ini dengan permukaan warna doff Dan halus, lumayan halus lah Premium lah ya, warna hitam Ada tulisan Oppo-nya disini, kelihatan gak? Aduh, fokusnya lagi Nah ini, Oppo Kita langsung buka aja ya isinya apa Kita buka Oh, hitam lagi temen-temen Kita buka lagi Ini HP-nya ntar dulu Kita taruh dulu HP-nya kita taruh disini dulu Oke Kita lihat dapet apa aja Dalamnya Oh ya, tadi pertama ada ini Ini kayaknya isinya ini softcase Yang bening Motor siapa Lagi itu lewat Aduh Terus ada ini Di bawah ini Oh, sekarang dapet headset Ternyata temen-temen Headsetnya Standar Oppo lah Kayak gini bentuknya Kalau di all shop-all shop itu 40 ribuan dapet Terus ada kepala charger Yang outputnya itu Bentar, bentar Disini tulisannya Outputnya itu 5V 2A Dan 10W Atau 10V 6,5A Max-nya 65W Uh, luar biasa Gak kelihatan disini ya Ya, gak kelihatan Pokoknya 65W aja max-nya ya Ini kabel USB-nya Kita lihat dulu Apakah udah USB type Yep Sudah USB type sih Ternyata temen-temen Dan Di dalamnya juga warnanya Sedikit menarik ya temen-temennya Oh, disini gak ada Jadi disini dalamnya ini Warnanya ada Kayak biru muda gitu Biru muda Di video kali gak kelihatan ya Nanti aku fotoin aja Oke, udah cukup disini Kita masukin sini lagi Sekarang kita Buka yang Softcase-nya Kita lihat Dapat apa aja Dan tentunya Ada Buku penunjuk pengguna Ada SIM 3 ejector Nanti kita lihat SIM 3-nya Dan tentunya Kartu garansi ya Dari OPPO Ya, betul Oke Kita beres-beres dulu Nah Ini Kita tinggal lihat HP-nya Kita buka ya Sama-sama ya Kenapa harus dibuka Padahal ditarik juga kan bisa Ini Ini permukanya Agak sedikit Kasar gitu Gak kayak Plastik kayak biasanya ya Ya, ini plastik Belum kaca Tapi Aksen warnanya itu Lihat Kayak pelangi-pelangi gitu Ini namanya Warna silver Apa ini itu Silver apa Pokoknya ini Warnanya silver Gak tau namanya Oke, kita Langsung aja nyalain ya Temen-temen ya OPPO Powered by Android Nah Kita lihat animasinya tuh Kayak masuk ke pintu Ntar lagi ngebuka Apa Iya, ngedeket Animasinya jadi Ngedeket ke dalamnya Nah, kan Nah Langsung deh Termasuk cepet ya Apa Enggak pertama kali booting sih Ini Dua kali berarti Oke, lumayan sih ini Kita Coba Oh, kita ini dulu Lihat tentang ponselnya Oppo Reno 5G Androidnya udah versi 11 Pakai Qualcomm Snapdragon 765G Terus RAMnya Yang ini yang 8 Karena ini Cuma satu-satunya Yang ada Disini Itu RAM 8 Internalnya 128GB Oke, kita lihat Sim tray-nya ya Kita buka dulu Dan Ternyata Cuma Mampu Menampung Dua kartu Nano SIM Temen-temen ya Jadi buat kalian Yang biasa pakai Micro SD Atau Biasa nyimpen Di penyimpanan eksternal Sekarang disini Sekarang disini udah Gak bisa pakai Micro SD lagi Harus Sepenuhnya disimpen Di dalam HP ini Ya mau gak mau Itu sih Terserah kalian Oke Paling nanti Paling nanti abis ini Kita coba kamera Dikit-dikit ya Temen-temen ya Kita foto Dalam ruangan ini Nanti setelahnya Kita coba Di luar ruangannya Oke Kita foto dulu Berisik juga Suaranya Foto lagi Motorku ini Teraku tampilin Disini Sama yang Di luar ruangannya Juga ya Sama contoh Video-videonya Oke Samauschka medi NORM Sama�만 episop Juga ya Sama 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 posted ель ari selamat menikmati 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 selamat menikmati